Situasi di kelas main memunculkan syarat buat timnas Indonesia U19 agar bisa lolos ke semifinal piala AFM U19 2022. Daruda Muda tak cukup menang lawan Myanmar. Timnas U19 memainkan laga terakhirnya di fase grup melawan Myanmar di Stadion Patriot Chandra Baga, Kota Bekasi, Minggu 10 Juli 2022. Laga ini menjadi penentuan buat timnas U19 yang masih menempati peringkat ketiga di kelas main di bawah Thailand dan Vietnam. Kemenangan atas Myanmar bukan satu-satunya syarat buat timnas U19 dalam misi mereka lolos ke semifinal. Seperti grup A lainnya juga akan mempertandingkan Vietnam versus Thailand di Stadion Magia, Jakarta. Namun, untuk memastikan kemenangan Indonesia memenangkan laga dengan sangat berambisi, Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat gol dari pemain Myanmar yang memanfaatkan pelan hantik Indonesia. Namun, Kapten Rinas Indonesia seperti kerasutan sapi kurban, tak tanggung-tanggung. Serari mencetak dua gol cantik dari memanfaatkan free kick pemain timnas. Ferrari bermain sangat superior dengan beberapa kali tak memberi jalan pemain Myanmar untuk berkembang. Memang, kemampuan Ferrari tak diragukan lagi, bagaimana tidak dia berhasil menggeser Marcel Jipis sebagai Kapten Indonesia dan selalu menjadi kepercayaan Sintayong. Gol Ferrari ini sekaligus membuktikan bahwa pemain belakang juga bisa produktif dalam mencetak gol. Dan kini kami akan menampilkan cuplikan gol Ferrari di laga ini. Check it out! Terima kasih telah menonton! Indonesia memang menang di laga ini, tapi Indonesia tidak lolos di fase grup karena Vietnam dan Thailand bermain imbang satu sama. Jadi menurut kalian gimana dengan penantulan Ferrari di laga ini, guys? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.